Pemirsa Presiden Jokowi Dodo dan keluarga akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 14.42 Hijriah di Istana Bogor, Jawa Barat. Jokowi pun akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 14.42 Hijriah 2021 di Istana Bogor, Jawa Barat. Kepala negara tak akan mudi ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Dan untuk lebih lengkapnya, kita telah bergabung bersama Eril Raka dan juru kamera Satria Eko Watmojo. Selamat pagi Eril, bagaimana jalannya sholat Id Presiden Jokowi Dodo hari ini? Good morning Jakarta dan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Pemirsa Berita Satu TV yang merayakan dan tentunya bagi umat Islam, umat Muslim di Indonesia merayakan hari kemenangan ini termasuk dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo bersama dengan keluarga yang rencananya ini akan berlangsung pada pukul 7.00 waktu Indonesia Bagian Barat atau sekitar 40 menit lagi dan tentunya Presiden Indonesia Jokowi Dodo beserta keluarga akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Istana Bogor. Saya mengajak Anda bersama dengan juru kamera saya Satria Eko Watmojo untuk melihat secara langsung bagaimana situasi terkini di kawasan Bogor di mana memang kalau kita melihat Presiden Jokowi Dodo berserta Ibu Negara Iryana akan melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah di halaman depan gedung Induk Istana Bogor. Ini berbeda dengan tahun lalu di mana Presiden Beserta Ibu Negara menunaikan sholat Idul Fitri di halaman Wisma Bayurini dan untuk tahun ini memang Jokowi beserta keluarga akan melaksanakan sholat Idul Fitri di depan gedung Induk Istana Bogor dan kalau kita melihat di Bogor sendiri memang situasinya cukup sunyi, sepi dan memang kendaraan roda 4 dan juga roda 2 masih bisa terhitung jari dan memang ada beberapa hal memang kebijakan dari pemerintah yang mengatakan seperti di pelarangan mudik dan juga tidak melaksanakan sholat Idul Fitri untuk menimbulkan keramaian tentunya ini masih terus dijalankan dan memang ada beberapa hal yang berbeda untuk tahun ini bahwa Presiden Jokowi bersama dengan keluarga tidak melaksanakan mudik ke Solo yang biasanya langsung akan kembali untuk bertemu dengan keluarga namun 2 tahun terakhir ini di tengah pandemi COVID-19 tentunya Jokowi dan keluarga tidak melaksanakan dan tentunya ini juga kebijakan diambil untuk melindungi masyarakat Republik Indonesia dan tentunya untuk memutus mata rantai ataupun juga penyebaran COVID-19 di Indonesia. Anggi Ya, Eril Sambil menunggu sholat ini akan berjalan sekitar 40 menit lagi apakah sudah ada informasi mengenai pesan-pesan apa yang Jokowi sampaikan dalam Idul Fitri untuk tahun ini? Ya, malam tadi saat takbir berkumandang memang Presiden Jokowi Dodo beserta dengan Ibu Negara ini menyampaikan selamat Idul Fitri dan juga selamat hari lebaran kepada masyarakat Indonesia dan tentunya ada pesan yang ia sampaikan bahwa memang pengalaman Idul Fitri tahun ke-2 di tengah pandemi COVID-19 ini merupakan pengalaman yang berat karena harus tetap menahan diri untuk bertemu atau bersilaturahmi bersama dengan keluarga namun kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah karena memang ini untuk melindungi seluruh keluarga yang ada di Indonesia dan Presiden Jokowi Dodo ini meminta bahwa momentum tahun ini di mana kita masih harus berjaga jarak menggunakan masker dan juga masih harus berada di tengah pandemi COVID-19 di hari kemenangan agar dapat dijadikan momentum agar kita dapat bangkit dan juga melawan COVID-19 di Indonesia agar kasus semakin menurun dan juga kita dapat kembali hidup dengan new normal dan juga kasus-kasus di Indonesia semakin menurun Anggi Baik, terima kasih Eril untuk informasinya semoga di hari kemenangan ini juga bisa menjadi kekuatan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat muslim pada khususnya untuk menang dari COVID-19 Terima kasih untuk informasinya selalu bertugas kembali untuk Anda Eril Terima kasih